Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. 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 Tapi sekarang koronanya agak mengkhawatirkan katanya. Bisa membuat orang menjadi lemah. Lepas dari itu kita gak usah uruskan. Tapi kita tahu bahwa apa yang sedang terjadi pasti ada pesan-pesan dari Tuhan. Pak Buk, setiap orang yang hidup di dunia ini gak ada yang kebetulan. Tujuan saya gak, gak ada yang kebetulan. Bahkan akitab saya mengatakan satu helai rambut saja jadi saya agak mesti buka sebentar. Kata akitab sehelai rambut jatuh gak bisa dikembalikan. Kalau bisa dikembalikan saya pasti gak seperti ini lagi. Pada saya pendeta kan. Nah artinya memang ada satu kedaulatan tentang satu manusia pun bisa. Jadi semua yang kejadian, tutup lagi ya. Semua yang kejadian di dunia ini Tuhan tahu gak? Tahu. Kalau Tuhan izinkan sedang terjadi artinya Tuhan memakai sebuah keadaan untuk sedang berbicara sama kita. It's okay. Nah karena ini suasana sincia. Tahun 2020, begitu kita masuk tangga satu, khusus untuk orang Indonesia, beberapa kejutan. Ratusan manusia meninggal sebegitu rupa di Jakarta karena air. Bahkan miliatan rupiah hilang sejenak. Nggak lama kemudian kita dengar sana sini sekarang ada namanya kasus virus. Kalau saya ditanya, Pak, pastor apa yang sedang terjadi? Eh saya katakan bahwa Tuhan sedang berbicara sama kita. Itulah sebabnya ada satu hal yang sulit amat kita katakan dalam hidup ini. Mau rasa syukur untuk cukup atau takut tetapi tidak pernah cukup. Syukur berarti kita cukup. Segala sesuatu yang sedang terjadi menakutkan untuk menghilangkan rasa takut itu cuma satu kalimat. Syukurilah. Kita bisa bersyukur. Kita mesti belajar dengan Mas Roy. Mas Roy punya filosofi, nggak ada ruginya. Dia menganut kepada kitab Yosua pasal pertama, ayat 8. Di situ karena renungan firman Tuhan siang dan malam. Perjalananmu akan apa? Berhasil dan apa? Beruntung. Itu filosofi sukunya Mas Roy. Saya tidak bilang Jawa. Diinjak saja, Pak. Untung baru diinjak. Belum kena ketidik. Ya kan? Dipukul. Untung baru dipukul. Belum dibunuh. Kalau dibunuh, untung baru dibunuh. Belum dimusnahkan lagi. Ya kan begitu kan? Nah, saya kira filosofi seperti itu perlu kita adopsi menjadi apa? Landasan hidup kita. Selalu bersyukur. Apapun yang terjadi, kalau kita bersyukur, maka akan lebih dari apa? Cukup. Alkitab katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka akan apa? Ditambah-tambahkan apa? Kata ditambah-tambahkan di sini ini berbicara apa? Kecukupan. Bukankah akita berkata, ketika Tuhan Yesus diminta untuk mengajar, dia katakan, kalau kamu mau berdoa, berdoa gimana? Bapak di sorga, Bapak di sorga, Bapak bu, manusia hubungannya dengan sorga. Ya, manusia hubungannya dengan sorga. Tidak ada satu manusia di bumi ini. Agama apapun juga pengennya ke neraka. Ada gak? Tidak ada pasti ke sorga. Artinya manusia hubungannya dengan apa? Sorga. Nah karena itu dia berkata, kalau berdoa, Bapak di sorga. Bapak yang kudus, artinya Bapak gak punya kecatatan. Datanglah kerajaanmu. Artinya berbicara pemerintahan Allah yang memerintah hidup kita. Supaya apa? Supaya hidup kita seperti apa? Seperti di sorga. Bukan berarti kita datang ke sorga. Seperti di sorga. Lalu apa yang terjadi? Semua kebutuhan kita cukup. Dia bilang cukup. Kita bukan cari kecukupan. Yang kita cari adalah kerajaan. Ketika kerajaan itu datang, suasana kebatinan kita itu suasana sorga. Suasana sorga cuma satu. Relasi. Relasi. Bukan kompetisi. Bukan seperti tadi itu. Kompetisi. Kenapa? Cari nama. Cari panggung. Cari kursi. Cari apa? Cari reputasi. Lama-lama jadi si. Sebenarnya Tuhan menciptakan langit dan bumi ini. Buat Anda dan saya hidup di tengah kehidupan. Itu namanya apa? Berkat. Itu namanya kelimpahan. Jadi saya gak berhutbah. Saya punya satu huruf saya mesti keluarkan. Supaya Bapak Ibu lihat huruf ini. Ini namanya huruf apa? Hok. Kelimpahan dalam bahasa Indonesia. Kenapa disebut kelimpahan? Di sini ada tiga elemen. Sen, jen, ti. Tuhan, bumi, dan manusia. Sen, jen, ti. Artinya ala, alam semesta, dan manusia. Di mana? Sebelah sini orang Tiongho ngerti. Tadi ada si Sri ya. Sri kalau ditahu. Bahwa sebelah sini, saya gak pandai bahasa Tiongho. Tapi saya belajar aja. Sebelah sini namanya Sen, ala. I, ko, ti. I satu. Ko itu mulut. Ti itu taman. Artinya, manakala seorang manusia tinggal di dalam kehidupan ini, ada Tuhan, maka dia punya apa namanya? Kelimpahan. Nah, saya gambarkan ini seperti ini. Ala Bapak, ala anak, ala roh kudus. Itu tudungnya, topinya. Bila mana manusia, tanpa ala, hidupnya tidak ada penutup, tidak ada coveringnya. Kalau gak ada covering, hujan, banjir gak? Banjir. Tapi kalau ada covering, banjir bukan kebanjiran. Arti apa? Itu berkat. Kalau ada virus korola, kena gak kalau ada rumah? Gak kena. Ya. Kita lihat tadi, mereka jemput saudara kita yang baru balik dari Tiongkok. Wah, pakainya lu. Arti apa? Melindungi. Nah, hidup ini perlu kita bangun perlindungan. Perlindungan. Perlindungan itu namanya rumah. Apa itu rumah? You son, ada Tuhan, ada hidup, ada kehidupan. Kehidupan itu bicara keluarga. Nah, keluarga. Keluarga itu bicara apa? Relasi, bukan kompetisi. Relasi itu duduk, share, diskusi. Bukan adu, argumentasi, lalu terjadi apa? Konflik. Lalu ada hal-hal lain. Maka disebut kelimpahan. Ada satu video bagus. Saya putarkan. Boleh bisa bantu saya operator diputarkan video ini. Ketika saya rangkum semua, maksud apa yang saya mesti bicara. Setelah itu kita berdoa. My dearest, Imlek identik dengan Angpau yang berisi wang. Orang-orang akan saling mengucapkan kungsi facai yang berarti selamat, makmur, kaya, atau sejahtera. Semua manusia ingin hidup makmur, kaya, dan sejahtera. Aku ingin kamu mengalaminya. Aku tidak ingin kamu hidup berkekurangan dan sengsara. Taukah kamu bahwa kemakmuran itu terjadi karena ada aku dan bukan karena kehebatanmu? Tanpa aku, kamu bisa saja menjadi makmur. Namun kamu akan bersusah payah meraihnya. Banyak orang tidak mau mengandalkan aku. Petrus, penjala ikan yang hebat, tetapi semalaman tidak mendapat seekor ikan pun. Namun aku menyuruh dia menebarkan jala, maka dia mendapat 153 ekor ikan. Kemakmuran dariku itu anugerah. Aku yang menuntunmu dan membuka jalan kesuksesan serta melimpahkan kemakmuran dalam hidupmu. Aku mengasihimu. Jesus Christ Ya, itu video menggambarkan bahwa yang namanya kelimpahan itu hidup serta Tuhan. Hidup serta Tuhan. Berarti itu namanya kelimpahan. Hidup tanpa Tuhan itu namanya apa? Kesusahan. Itu di Taman Eden. Pada saat Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah, tinggal di Taman Eden itu namanya hok. Ada Allah, ada kehidupan, dan ada manusia. Tuhan menciptakan semua tumbuh-tumbuhan. Tuhan menciptakan semua kelengkapan kehidupan dan sistem kehidupan. Cuma karena manusia hidup berkompetisi. Sama siapa dia bersaing? Manusia pertama dia bersaing sama siapa? Bersaing sama siapa? Buangatan dia bersaing sama Tuhan. Setan datang, gak tanggung-tanggung. Dia bilang apa? Tuhan takut kamu seperti dia. Lalu dia pikir, kalau kamu makan ini nanti sama seperti Tuhan. Dia percaya sama tipuan dari setan itu. Maka waktu dia ambil, terjadilah nampak apa? Konflik antara Allah dan manusia. Seluruh kehidupan ini kena kutub. Lalu datanglah Tuhan untuk mengembalikannya. Maka itu dia katakan, sejak saat manusia ditinggalkan oleh Tuhan, maka manusia hidupnya berkompetisi. Cari duit. Dalam Matius pasal 6, Anda kalau baca dari 24 sampai kepada 32, dikatakan apa? Mereka khawatir dengan makanan. Khawatir dengan pangan. Khawatir dengan apa? Sandang. Khawatir dengan apa? Papan. Takut tidak ada makan. Takut tidak ada rumah. Takut tidak ada pakan. Takut, takut, takut. Akhirnya apa? Kerja karena ketakutan. Kerja bukan karena sembahyang. Padahal kita katakan di dalam kejadian, bahwa kerja sesungguhnya adalah ibadah. Kita kerja sehari-hari itu ibadah. Artinya kalau namanya ibadah, buat yang terbaik bagi Tuhan. Tapi kalau kita kerja karena ketakutan, kita selalu berkompetisi. Kita bersaing. Saya kerja, saya takut kalau Suprapto dapat lebih banyak dari saya. Jadi saya berpikir bagaimana untuk mengalahkan Suprapto. Supaya saya lebih hebat dari Suprapto. Itu kenyataannya. Nah, karena itu Tuhan katakan kepada kita. Kalau kamu ketakutan, dengan ketakutan ini, kamu akan pakai ketakutan itu untuk mengukur besok yang kamu enggak tahu apa-apa. Kita enggak tahu loh satu jam lagi apa yang akan terjadi. Tetapi satu jam lagi akan terjadi sesuatu karena ketakutan kita. Coba kalau kita punya keberanian. Saya sering menggunakan kalimat. Think big, start small. Pikirkan yang besar, tapi mulai dengan yang kecil. Pikirkan bahwa alam merancangkan kita menguasai bumi ini. Tapi mulai dengan satu aja. Hormati kiri kanan kita. Hargai sesama kita. Kalau ada yang lebih tua masuk, saya kira enggak salah ya. Kita yang muda, Pak silahkan. Kalau ada yang tua jalan, kita yang muda bukan kita ngalah. Tapi inilah atmosfer orang percaya. Mundur sedikit, Pak silahkan. Kalau perlu kita tuntun barang yang di awal berat. Pintu sama. Kadang-kadang saya di mana-mana lihat, itu kalau soal jam makan. Semua duduknya paling dekat-dekat pintu, begitu jam makan mulai, semua ke depan, semua bagian depan. Apalagi kalau kita orang percaya lagi, wah di gereja haleluya, haleluya, tapi dalam soal makan berebutan juga. Saya lagi ngomong di Singapura, di sini enggak ada. Nah, itulah sebabnya akitab katakan, kalau kita ingin hidup masa depan yang penuh pengharapan, mulai dengan hari ini. percaya bahwa Allah menyertai saya, apapun yang saya dapatkan, sumbernya datang dari Tuhan. Tuhan tidak pernah salah memperhitungkannya. Sebagai orang percaya, apapun yang saya terima hari ini, dengan satu kalimat, maka damai hari ini, akan memperdamaikan hari esok. Kalimat apa itu? Kalimat apa? Rasa syukur. Maka Sintia sebenarnya adalah perayaan pengucapan syukur. Sintia itu bukan menampilkan kemegahan. Sintia bukan menampilkan siapa saya, siapa kamu, bukan. Sintia itu adalah hari pengucapan syukur. Thanksgiving Day. Allah telah mengerjakan sesuatu sampai dengan hari ini. Itu nampaknya? Thanksgiving Day. Hari pengucapan syukur. Begitu ada rasa syukur, ada atau tidak ada? Damai. Kita ketemu yang besar, kita kecil, damai. Kita ketemu yang kecil, kita besar, damai. Coba kalau kita enggak, Thanksgiving Day. selalu punya keegoan. Kita ketemu yang besar, otak ini bekerja. Bagaimana cara saya mesti lebih besar lagi ngalahkan dia. Tapi kalau ketemu yang kecil, bagaimana? Keangkuan kita mulai bekerja seperti tadi. Saya juga enggak ngerti ngomong apa itu. Seru banget. Bahasa Thailand katanya. Tapi bahasa Thailand-nya dia bilang apa? Satu kalimat yang saya ngerti tadi. Haulian. Ada bahasa Thailand haulian ya? Tapi bagus ya. Ini anak-anak kreatif sekali. Seru buat kita dengerin ya. Nah itu dia. Manakala kita kuat, kita sukakan melemahkan yang lemah. Malah kita lemah, kita akan berusaha untuk menjatuhkan orang yang di atas kita, yang harusnya kita hormati. Ngerti enggak maksudnya? Nah inilah suasana Thanksgiving Day. Suasana hari raya. Suasana keberkatan. Suasana hok kilai. Lekake like betta. Kingjik hojikji. Singjia jui. Hok kilai. Taike kia kilai. Luang ngerti kan? Hari ini hari bahagia. Saling mengucapkannya. Bahwa kelimpan datang. Mari bangkit berdiri. Tengke kia kilai. Karena gini, gini nih. Mereka bikin, enggak biasa kalau Bapak B korban cepat. Pagi tadi cepat banget, ada yang tanya. Sudah selesai? Sudah. Bayarnya kurang masalahnya. Kontraknya dari koordinatornya kurang. Saya akan berdoa Pak Bu, ada satu lagu yang terakhir tadi dinyanyikan. Ya bagus. Kita nyanyikan lagu ini supaya rahsia syukur kita kepada Tuhan. Saya berdoa, kita berjabat kudus. Dan semudahnya saya akan berdoa buat mereka yang akan berangkat ke Jerusalem. Supaya jangan takut diperjalanan dengan namanya berbagai macam isu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini Semuanya karena kasih-Mu Aku hidup hari ini Semua berkat kemurahanku Terima kasih Yesus Engkau sangat baik Teramat baik bagimu Kau hiasi kehidupanku Dengan kemurahanku Kau rancangkan Masa depanku Penuh dengan harapan Aku ada saat ini Semuanya karena kasih-Mu Aku hidup hari ini Semua berkat kemurahanku Semua berkat kemurahanku Terima kasih Yesus Engkau sangat baik Teramat baik Aku ada saat ini Semuanya karena kasih-Mu Aku hidup hari ini Aku hidup hari ini Semua berkat kemurahanku Terima kasih Yesus Engkau sangat baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih